Kalo kita ngaku wong Palembang, rasanya kurang elok kalo kita idak tau tentang asal-usul namu Palembang. Kalo bukan kita wong Palembang, siapa lagi yang nak ngejago sejarah budaya kita Palembang ini? Mengenai asal-usul namu Palembang baik idak cuman psikopersi, tapi ada beberapa versi. Jangan sampe Mangcembici ada tau, karna itu peh kita ulas dan tonton video Mangdayat sampe abis. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apokamu Mangcebici, salam sedulur dari Mangdayat. Yang sama-sama kita tau, kota Palembang ini merupakan kota tertua yang berumur setidaknya 1339 tahun di bulan Juni KG. Kalo kita jingok berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal dengan nama prasasti Kedukan Bukit. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 16 Juni 682 Masehi yang sekarang ditetapkan sebagai tanggal lahir kota Palembang. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal dengan nama kota Palembang. Jadi wajar baik dengan kota tertua di Indonesia banyak punya cerita yang menarik. Mengingat sejarah panjang yang sudah dimiliki Palembang dari masa ke masa. Palembang sering disebut juga dengan beberapa versi. Mungkin ini karena adanya perbedaan dialek atau perbedaan aksara. Ada yang jelas disebut ke Palembang. Ada yang Palembang. Ada juga yang Palembang. Bahkan Palembang ini menjadi nama sebuah kota di Provinsi Sultan Kudarat, Filipina. Ditulis ke juga sejarahnya sekelompok nelayan yang berasal dari Palembang Indonesia terdampar di sana. Yang kemudian menetap dan bercampur dengan peribumi. Penduduknya beragama Islam. Dan juga kabarnya baju adanya pakai airsan gede. Ada juga catatan dari kroni-kroni Tiongkok yang menyebut Palinfong. Yang artinya pelabuhan tua. Atau mereka juga pernah menyebutkan sebagai negara kukang. Kapan nama Palembang ini lahir? Apo Palembang ini lahir sejak Sriwijaya runtuh? Apo sebaliknya? Palembang ini lahir lebih dulu dari nama Sriwijaya. Untuk kapan nama Palembang lahir? Tepatnya belum pacat dipastikan. Namun Mangdaya coba kutip dari beberapa petunjuk yang menyebutkan nama Palembang. Yang pertama tulisan catatan Insing. Apabila Insing melawat Sumatera, ia melalui dua kerajaan yang besar. Yaitu Melayu berpangkalan di sungai Batang dan Sriwijaya berhampiran dengan Palembang. Catatan Insing bersumber dari abad ke-7. Yang artinya Palembang sudah disebutkan dari abad ke-7. Yang kedua ditemukannya istilah negara Palinfong atau Palembang. Dalam catatan Chu Fanci, karya dari Chon Juhan tahun 1225. Yang ketiga ada sejarah tulisan Melayu. Yang aslinya ditulis sekitar tahun 1511. Yang berbunyi tanah andalas Palembang namonya. Demang lebar daun rajonya asal daripada anak cucu Raja Suran. Muarotatang adalah sunginya. Adapun namo Palembang ini ialah Palembangnya sekarang inilah. Maka di hulu Muarotatang itu ada sebuah sungi. Melayu namonya. Yang keempat ditemukannya naskah Prasasti Matara Singa Jayahimat. Naskah ini merupakan prasasti tembaga yang ditemukan di Palembang. Yang gunakan asara Kaganga atau Rencong. Dengan bahasa Melayu kuno. Naskah Matari Singa Jayahimat diperkiroke berasal dari abad ke-13 sampai abad ke-15. Jelas-jelas disebut namo Palembang dan dukit si Guntang. Yang kelima. Dalam negara Kartagama Karangan Prapanca pada tahun 1365. Di dalam pupuk ke-13. Dalam karangan ini juga menyebutkan namo Palembang. Mungkin kalau Makcik Bicak ada informasi mengenai disebutkan namo Palembang pada masa lampau. Bolehlah disiarkan di kolom komentar. Makcik Bicak kita balik lagi dengan bahasan asal-usul namo Palembang. Merdayat membahas setidaknya tiga versi asal-usul namo Palembang. Yang pertama Palembang berasal dari namo seorang Pai Limbang. Seorang menteri negara kekaisaran Kino yang juga merupakan murid dari Sunan Gunung Jati. Pai Limbang datang ke Palembang bersama Putri Ong Tin untuk mencari Sunan Gunung Jati. Singkat cerita Pai Limbang diangkat jadi pemegang kekuasaan dikarenokan Aryodamar meninggal. Yang kedua Palembang berasal dari kata Melimbang Emas. Asal-usul namo Palembang versi kedua ini mengaitkan Palembang dengan kata Limbang. Yang artinya membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lainnya. Pemisahan dilakukan dengan bantuan alat berupo keranjang. Yang diayak di tanah berkandungan logam atau biji di aliran sungi. Pa adalah kata depan yang dipakai untuk menunjuk satu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan. Versi ini dikaitkan erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas atau biji timah. Setidaknya ada belasan catatan yang menyebut ke Palembang ini sebagai negeri emas atau pulau emas. Atau dalam bahasa san secerta disebut suarna Dewi Pa. Asal-usul namo Palembang yang ketiga berasal dari Katopah dan Lembang. Menurut topografinya kota Palembang memang dikelilingi oleh Banyu. Bahkan terendam oleh Banyu. Banyu tersebut bersumber baik dari Banyu Sungi, Banyu Rawa maupun Banyu Hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 persen tanah yang terkenang oleh Banyu. Dari data statistik 1990. Ini data dari tahun 1990. Apalagi dulu kan, pasti lebih ngelembang lagi kota Palembang ini. Kondisi inilah yang mungkin nenek moyang kita wong-wong Palembang menamuk ke kota sebagai Palembang. Dalam bentuk bahasa Melayu Pa atau Pe sebagai kato menunjukkan suatu tempat atau keadaan. Sedakan lembang atau lembang artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membungkuhkan olamu terendam Banyu menurut kamus bahasa Melayu. Sedangkan menurut kamus bahasa Palembang Melayu, lembang atau lembang ini adalah genangan Banyu. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang dikenangi oleh Banyu. Dari 3 pendapat di Pucuk, melayat rasanya lebih kenodati dari pendapat ketiga. Karno dari catatan Ising jelas menyebutkan Palembang. Dan juga dari karya Chufansi yang bersumber dari tahun 1225 menyebutkan Pailinfong atau Palembang. Adalah suatu bawahan dari kerajaan Sanfosi. Artinya Palembang itu laado dari masa kerajaan Sriwijaya. Kita bahas sedikit mengenai pendapat pertama dan yang kedua. Pailinbang menggantikan Aryodamar. Sedangkan Aryodamar ini berkuasa pada abad ke-15. Yang artinya teori ini bisa kita kesampingkan. Karno artinya Pailinbang datang ke negeri kita ini, negeri kita ini sudah bernama dengan Palembang. Dan juga pendapat yang kedua nyebut ke Pulau Emas atau dalam bahasa Sancerta disebut Suanadwipah. Yang artinya Pulau Sumatera tidak terkhusus cuma Pilembang Bae. Dan Ngapo cuma Pilembang yang disebutkan tempat ngelimbang emas. Namun dibalik pendapat-pendapat ini pasti ada pendapat yang berbeda. Dan sah-sah baik kalau memang memiliki pendapat yang berbeda. Silahkan sharing di kolom komentar kalau ada pendapat. Jembatan Ampera menjadi simbolnya Sriwijaya sejarahnya Ayolah sorat semua Sejakalah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tabian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsu indah Palembang Indonesia Demikianlah video Mangdayat Mengenai asal-usul Namo Palembang Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mangdayat Jangan lupa di like dan komen membangunnya Share juga Kalau menurut Mangce Bicek Video Mangdayat ini bermanfaat Mohon support juga channel Mangdayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Agar Mangdayat terus bisa mengangkat dakwah Sejarah, budaya, wisata, dan dinamika Kota Palembang pada khususnya Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu ke sini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!